Kuala Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Usulul fiqhi Kita baca Usulul Dimarfuk dengan dom Dommah Usulul Lamnya dimarfuk dengan dom Dommah Usulul al-fiqhi Al-fiqhinya diapakan Dimajurul dengan Atau dikhofat dengan Kasro Karena ini jumlah apa Mudof mudof ilaihi Dua isim yang Disandarkan Usulul Dengan dom Kemudian al-fiqhi Kita baca Dengan kas Kasro Nah sekarang irobnya apa Irobnya adalah Al-usulul apa Usululul apa Khobar Nah kalau khobar Mana mumtadanya Mumtadanya Mahzufun Tersimpan Sebagaimana Karena dia sudah dipahami Maka Maka Kalau takdirnya adalah Hadihi Hadihi Usulul al-fiqhi Hadihi Apa Sebagai mumtada Fimah lirofin Sebagai mumtada Hadihi Hadihi Kemudian usululul Kemudian usululul Marfu'un Bintamah Karena sebagai Khobar Sebagai Khobar Kemudian al-fiqhi Majurur Bilkasro Dengan kasro Zahirah Sebagai mudof mudof Ilaihi Ini adalah Usul Fikhi Kemudian syekh mengatakan Ta'arifuhu Ta'arifuhu Ini sama Jumlah baru Jumlah baru Ta'arifuhu Ini bisa jadi Mempetada Dan khobar Di depan sini Ta'arifuhu Pengertiannya Usululul Fiqhi Usul Fiqhi Yu'arrufu Bi'tibaraini Diberikan pengertian Dengan Dua ibarat Ungkapan Ya Diberikan pengertian Dengan dua Ungkapan Al-awwali Kenapa al-awwali Kenapa dengan Kasro Kenapa di majurur Karena dia Sebagai apa Dari sini Sebagai badal Dari Bi'tibaraini Al-awwali Ya Kalau dasani Berarti asani Al-awwali Berarti kalau asani Al-asani Ya Al-awwali Kenapa Ya gak masalah Ini kan kita Sesuai kaedah Ya Bi'tibaraini Al-awwali Kenapa Karena ini Sebagai Badal Dari Diber Paling dekat Sini Paling dekat Bi'tibaraini Paham ya Wati Paham ya Karena ini Paling dekat Ya Paling dekat Paham ya Nah ini Karena ini Paling dekat Bi'tibaraini Al-awwali Ya Nah ini Al-awwali Yang pertama Bi'tibari Mufrodaihi Ditinjau Dari Dua Kosa katanya Dua Penyusun katanya Ay Bi'tibari Kalimati Usulin Yakni Ditinjau Dari Kalimat Usul Wa kalimati Fiqhin Dan kalimat Fiqhi Atau kata Fiki Ya Pertama ada Dua kata Ini kan ada Dua kata Pertama kata Usul Kedua kata Fiqhi Fal-usulu 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 Maka Al-usulu Yang pertama Fal-usulu Jam'u aslin Fal-usulu Jam'u aslin Maka Usul Atau usul-usul Adalah Jama' Dari kata Asal Dari kata Asal Indonesia Menyebutnya Asal 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 Dia adalah Apa-apa Yang dibangun Di atasnya Selainnya Jadi Dia Karena jadi Pokok Makanya Yang lainnya Pada nyantol Di dia Itu maksudnya Kalau bingung Itu maksudnya Ma'yubna Alehi Goyruhu Ma'yubna Sigo Apa ini Fi'il Madi Ini fi'il Madore Yang Maj Majuhul Butuh Apa Butuh Na'ibul Fa'il Mana Na'ibul Fa'ilnya Goyruhu Goyruhu Marfu'un Bidemah Karena sebagai Na'ibul Fa'il Dari Yub Yubna Wa Min Zalika Aslul Jidari Dan Termasuk Contoh Hal itu Misalnya Asul Jidari Misalnya Contohnya Misalnya Pokok Daripada Atau Asal Pokok Atau Pokok Daripada Jidari Pondasi Dasar Daripada Jidari Tembok Wahua Asas Dia adalah Asas Dasarnya Dia adalah Pondasinya Asul Jidari Asal Jidari Asal Tembok Wahua Asas Dia adalah Sebagai Asas Paling Bawah Tembok Paling Bawah Atau Dia menjadi Pondasi Bawah Tembok Tersebut Wa Aslus Sajar Roti Yang kedua Contohnya Aslus Sajar Roti Batang Yang paling bawah Atau Yang dekat akar Paling kokoh Yang mengakari Batang Yang paling bawah Yang paling kokoh Asal Yang paling kuat Akar Batang Yang paling kuat Aslus Sajar Aslus Sajar Aslus Aslus Sajar Aslus Alladhi Yata Faru Minhu Agus Sonuha Yang dimana Yata Faru Yata Faru Yata Faru Yang bercabang-cabang Darinya Agus Sonuha Jadi Yata Faru Ini apa Fiil Apa Fiil Modore Yata Faru Bercabang Darinya Apa yang bercabang Agus Aksonuha Aksonuha Sebagai apa Marfu Un Bedoma Rova Dengan Dom Doma Sebagai apa Sebagai Fail Jadi cabang-cabangnya Itu Dia Yata Faru Agus Sonuha Yata Faru Bercabang Cabang-cabangnya Itu bercabang Ya Darinya Dari mana Dari asal Ya kayak pohon Gitu kan Misalnya ada Akar batang Paling bawah Paling kuat Paling kokoh Paling besar Jadi dari Batang yang Paling bawah Itu nanti Tumbuh Darinya itu Cabang-cabang Di atasnya Nah itu Namanya asal Asal Ini lah Menjadi Tumpuan Bagi cabang-cabang Yang lain Pimpinan Daripada cabang-cabang Yang lain Itu kata Kata lainnya Sebenarnya Asal ini Asal Dalilnya Dalilnya Kualallahu Ta'ala A'udhu Bila Bila Syaitan Al-Rajim Alam Taro Kayfa Darab Allahu Mathalan Kalimatan Tayyibatan Kasajratin Tayyibah Asluha Thabitun Wa Faruha Fissama Ya Tidaklah Kamu melihat Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Darab Allahu Alam Taro Alam Taro Taro Ini Kenapa Kok Tidak Dikasih Ini Apa Ro'ah Ro'ah Taro Ya Kenapa Tidak Diberikan Apa Ini Kenapa Tidak Diberikan Alif Layinah Karena Dia Dalam Majzum Jazm Ada Alam Jazm Alam Taro Kaifah Bagaimana Darab Allahu Allah Ta'ala Memberikan Permisalan Masalan Darab Allahu Kita artikan Allah Ta'ala Memberikan Masalan Permisalan Jadi Masalan Di sini Ya Hiropnya Bah Mansubun Bilfatsah Li'annau Mahfulun Bihi Sebagai Mahfulun Mahfulun Bih Kalimatan To'yibatan Kalimat Yang Baik Kalimatan To'yibatan Kalimatan To'yibatan Kalimat Yang Baik Ya Ini Mahfulun Bihi Awal Masalan Kalimatan Mahfulun Bihi Sanin Mahful Bih Kedua To'yibatan Ya Sebagai Apa Naat Dari Kalimah Kasajarotin To'yibatin Kasajarotin To'yibatin Seperti Sajaroh Ya Seperti Sajaroh To'yibah Seperti Pohon Yang To'yibah Ya Kasajarotin To'yibatin Seperti Pohon Yang To'yibah Pohon Yang Baik Ini Sebagai Sifat Atau Naat Asluha Thabitun Nah Ini Ibaratnya Apa Seolah Dia Adalah Fa'il Dari Amalan Dari Amalannya Asluha Thabitun Ya Asluha Thabitun Asluha Thabitun Wafar'uha Fissama Ya Atau Bisa Jadi Ini Dikatakan Jumlah Baru Asluha Thabitun Asluha Apa Mubtada Thabitun Khobar Wafar'uha Atau Wafar'uha Dan cabangnya Fissama Dan cabangnya Di Langit Ya Surat Ibrahim Ayat 20 24 Qola Shaykh Walfiqfu Logotan Dan fikih Secara bahasa Al-Fahmu 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 Wa Minhu Qawluh Ta'ala Dan darinya Firman Allah Ta'ala A'udhu Billahirrahmanir Syaitan Al-Rajim Wahluh Wa'lul Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli Ya Allah Lepaskanlah Belenggu yang ada Dalam lisanku Adapada lisanku Yafqahu Qawli Agar mereka Paham Akan Penjelasan Terperkataanku Surat Toha Ayat 27 Sama 28 Dan 8 Wa'istilahan 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 Dan secara istilah Ma'rifatul ahkamis syar'iyyati al'amaliyyati bi'adillatihah attafsiliyati Ya secara istilah Apa Pengertiannya apa Sulfikih Ma'rifatul ahkam Wa'istilahan Ma'rifatul ahkami Ma'rifatul ahkami Dia jelas Di awal Dia di Ma'rifatul ahkami Mengenal hukum-hukum Asyar'iyyati Hukum-hukum syari'i Syari'ah Ini sebagai Na'at dari ahkam Al-amaliyyah Ini juga na'at yang berikutnya Kedua Hukum-hukum syari'ah Yang berkaitan dengan amalan Bi'adillatihah attafsiliyati Dengan dalil-dalilnya Attafsiliyati Dalil-dalil yang Perinci Attafsiliyati ini Di Majurur ya Dengan kasroh Karena sebagai apa Adillatihah attafsiliyati Khobar daripada adillati tadi Nah ini Maksud perkataan kami Ma'rifah Ma'rifatu Ma'rifah artinya apa Al-ilmu Wal-dhanu Ilmu dan zon Persangkaan yang Baik Persangkaan yang apa Atau perkiraan ini Al-dhan ini bisa jadi Diatikan Perkiraan Perkiraan yang biasanya tepat Prediksi Lianna idrakal ahkam Al-fiqiyati Qod yakunu Yaqinian Wa qod yakunu Dhanian Karena Idrakal ahkam Mengetahui hukum-hukum Al-fiqiyati Fikih Qod yakunu Yaqinian Boleh jadi Dia itu menjadi Yaqinian Yaqinian Bisa jadi Yakin Secara yakin Lianna idraka Kenapa dibaca idroka Karena Ada An Anna Idroka Mansubun bilfathah Karena Ada An Anna Ada apa Ada an Ada Anna Dia berarti isimnya An Anna Maka harus Difathah Kalau ada Anna Maka kita baca Idroka Bukan idroku Bukan idroki Tapi Idroka Ifathah Al-ahkami Kenapa dibaca Al-ahkami Karena Apa Mudhafun Ilay Ilayhi Karena Lianna idroka Al-ahkami Karena Mengenal hukum-hukum Al-fiqiyati Kenapa Al-fiqiyati Ini Naat dari Ahkam Karena Mengenal Hukum-hukum Fikih Qod yakunu Yaqinian Qod yakunu Bisa jadi Dia menjadi Apa Yakinian Ya Yakunu Ini ada Kana Jadi isim Kana Ini Demir huwa Yang mustatir Kembali kepada Sebelumnya Ya Idroka Yakunu Yakinian Yakinian Ini Kenapa Dibaca Gini Dia dimansub Dengan fatah Kenapa Karena Sebagai Khobarnya Yakun Khobarnya Kana Ya Itu dia Jadi Lianna Idroka Al-ahkam Al-fiqiyati Qod yakunu Yakinyan Karena Mengenal Hukum-hukum Fikih Bisa jadi Itu berkaitan Dengan Ilmu Yang yakin Pengetahuan Yang yakin Ya Ada Jadi ada Hukum-hukum Fikih Itu kita ketahui Dengan ilmu Yang yakin Wa qod yakunu Zoniyan Wa qod yakunu Zoniyan Bisa jadi Juga ada Hukum-hukum Fikih Itu Berkaitan Hanya Prediksi Saja Seperti Banyak Pada Permasalahan Permasalahan Fikih Hukum-hukum Fikih Nah ini Dia Kemudian Yang Berikutnya Dan maksud Dari perkataan kami Al-Ahkamu Syar'iyat Al-Ahkamu Asyar'iyat Al-Ahkamu Asyar'iyati Hukum-hukum Syariah Ya ini Al-Ahkamu Al-Ahkamu Al-Mutalaqatuh Minasyar'iyat Ya ini Al-Ahkamu Ya ini Marfu' Jadi Al-Muradu Mumtada Ya khumbarnya Yang ini Al-Ahkamu Al-Ahkamu Al-Mutalaqatuh Al-Mutalaqatuh Marfu'an Karena Bidomah Karena Sebagai Sifat Na'at Dari Al-Ahkam Al-Ahkamu Al-Mutalaqatuh Hukum-hukum Yang diambil Minasyar'iyat Dari syari'at Kalwujubi Seperti wajib Wattahrimi Dan haram Ya Fakhurujabihil Ahkamu Al-Aqliyata Antum Bacanya apa tadi? Ahkamu Apa Ahkamu Atau Ahkamu Ini Tapi pada dasarnya Dia bisa Ahkamah Fakhurujabihi Al-Ahkamah Al-Aqliyata Di situ apa? Ahkamu Nah Kalau Ahkamu Kalau Ahkamu Sebagai fail Maka dia harus Fakhurujat Nah Itu dia Tapi gak apa-apa ya Kalau memang Ahkamu Itu mau dimasukkan Ke situ Tapi pada dasarnya Ahkamu Itu sebenarnya apa? Ahkamu Itu sebenarnya apa? Jamat Taksir Jamat Taksir Hukumnya apa? Mu'an Mu'annas Nah Kalau dia Mau diganaikan Nama khoroja Maka kita takdirkan Ahkamah Fakhoroja Misalnya Misalnya Hukum Hukum Akal Contoh Hukum Akal Misalnya Hukum Hukum Akal Misalnya Ka Marifati An An Al-Kulla Akbaru Minal Juz'i Contohnya Seperti kita Mengenal Bahasanya An Al-Kulla Bahasanya Jumlah Keseluruhan Al-Kulla Jumlah Itu Keseluruhan Akbar Minal Juz'i Al-Kulla Jumlah Kebanyakan Keseluruhan Lebih Besar Akbar Minal Juz'i Daripada Yang Bagian Bagian Al-Kulla Kan jelas kan Kul itu Semua Kan lebih Banyak Daripada Sebagian Udah Jelas Itu berkaitan Akal Akal Sehat Dan Hukum Hukum Yang Adiyah Yang Berkaitan Kebiasaan Di Masyarakat Kebiasaan Manusia Seperti Ma'rifah Kita Mengertai Turunnya Atil 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 Kalau langit cerah Ini berarti Kenapa jauh ini marfu Karena ada khanah Sohwan, cerah Jadi kalau langit cerah, cuaca cerah Maka yang turun apa? Hujan apa? Embun Pada Apabila atau ketika Cuaca itu Cerah Turun lah, apa yang turun? Atil Nah itu dia Jadi itu pengertian-pengertian itu adalah Ilmu yang udah biasa kita ketahui Yang ibaratnya tidak membutuhkan Dalil Tidak membutuhkan dalil dari kitab Allah dan sunnah Tidak Itu adalah pengertian yang sudah maruf Yang sudah berlaku di masyarakat Yang memang Allah SWT telah menciptakannya Nah itu dia Baik Halo Itu dulu ya Penjelasan Atau Bacaan Dan beberapa irob Daripada Buku Al-Ussul Minilmusul ini ya Dan sedikit penjelasan Daripada Pengertian yang disebutkan oleh Syekh tadi Baik Bagaimana? Terima kasih telah menonton Pertemuan Kali ini kita cekalkan dulu ya Sudah Sejaman ya Baik Baik kita tetap Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton